Hai guys welcome back to my YouTube channel kali ini aku lagi mau mengundang mama aku karena my mom ulang tahun yang ke 63 tahun jadi aku tuh tadinya rencananya mau ajak makan keluarga besar kakak-kak aku cucu-cucunya mama semuanya kumpul tapi setelah dipikir-pikir lagi sepertinya agak risk ya karena keluarga aku tuh keluarga besar banget kalau kumpul semua akan lebih dari 10 orang dan jadinya khawatir aja gitu dengan kondisi yang sekarang so aku memutuskan untuk makan di rumah aja bareng sama Mama dan juga bareng sama David dan Miss Claire jadi nanti abis makan-makan nih aku mau kepoin mama aku pengen ngobrol-ngobrol sama Mama mengenai single parents karena my mom itu kan single parents memisarkan aku dan kakak aku tanpa suami dan memilih untuk tidak menikah lagi kira-kira obrolan serunya kayak apa ya tapi sebelum ngobrol aku akan makan malam dulu bareng sama Mama karena kita semua udah lapet so kita makan dulu ya guys oke guys kita makan Miss Claire boleh duduk yang manis disitu temenin Oma karena birthday girlnya ini adalah Oma yuk kita makan 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 maklum orang Indonesia tanpa nasi rasanya hamber tolong nasinya 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 so guys Claire itu paling nggak betah duduk sendirian disitu jadi harus seperti ini Miss Miss oke Miss 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 boleh Maminya makan dulu Miss oke Maminya kenapa sih Maminya kenapa beginilah kalau udah punya bayi makan dengan tenang itu adalah sesuatu yang langkah ternyata baru kita mengerti kita berdoa dulu sebelum makan terutama Mama ulang tahun hari ini so mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk anugerah untuk cinta kasih yang senantiasa engkau berikan dalam kehidupan kami terutama Tuhan di dalam kehidupan Mama yang Mama hari ini ulang tahun berusia 63 tahun Engkau pakai Mama lebih luar biasa lagi Tuhan terutama Tuhan pakai Mama untuk keluarga menjadi tiang doa menjadi contoh bagi anak menantu dan juga cucu-cucu Tuhan pakai Mama di usia Mama ini Tuhan boleh semakin lagi di mudahkan lagi Tuhan di dalam rohaninya sebagai spiritualnya Tuhan supaya boleh menjadi berkat bagi keluarga Tuhan terutama kami Tuhan anak-anaknya boleh melihat Yesus Kristus hidup di dalam kehidupannya Mama firman Tuhan terbuka di dalam kehidupan Mama Mama boleh dipakai Tuhan secara luar biasa semakin bertambah usia Tuhan Mama semakin boleh diberkati Tuhan dalam segala aspek kehidupan Mama berkati kesehatan Mama berikan Mama umur panjang kehormatan dan juga Tuhan keutuhan di dalam kehidupan Mama boleh lebih lagi berbuah-berbuah yang manis supaya boleh dirasakan oleh anak dan juga cucu terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang boleh ada pada hari ini kami boleh berkumpul terima kasih Bapak di surga berkati makanan ini kuduskan, sucikan bagi kesehatan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bercapi syukur halal ya amin bon appetit selamat makan hai guys, kita udah selesai dinner nah sekarang aku lagi siapin capenya my mom jadi ini special cake untuk Mama ini aku request ya bunga-bunga seperti ini karena Mama aku tuh suka banget sama bunga-bunga nah lilinnya ada enam kebetulan kalau 63 lilinnya nggak akan cukup disini karena lilinnya kecil-kecil jadi mewakili aja kali ya so saatnya Oma mau tiup lilin karena request katanya mau tiup lilin kayak anak umur 2 tahun lagi karena Oma nggak mau kalah sama Claire yuk! oke kita nyalakan lampunya eh lampunya, lilinnya kok lampu sih? let's see happy birthday happy birthday Oma happy birthday Oma happy birthday happy birthday happy birthday Oma tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya oh iya nggak boleh tiup ya sekarang guys guys, karena kondisi saat ini tidak mungkin di tiup lilinnya jadi kita akan mengipas lilinnya hingga mati tapi sebenernya Mama harus make a wish dulu iya make a wish make a wish yes yes oke lihat Tomah lihat Tomah terus tiup nih oke matiin ya 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 potong kuenya potong ye Oma bagi dompeknya suapan pertama untuk Oma dulu yang ulang tahun tada yummy 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 suapan kedua untuk Miss Claire yummy 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 yum 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 yeay guys katanya yummy guys yummy yummy ya Oma this is for Oma eh eh no 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 makan guys nah Oma terima kasih ini buat Oma hadiannya tuh bagus sekali terima kasih David ya terima kasih Sandy coba dipakai dong dipakai dong terima kasih Claire iya itu bunga bunga nanti Claire kapan-kapan pinjem ya Oma ya buat ke party ya Oma hi guys balik lagi sama aku disini tadi seperti janji aku ke kalian kalau aku akan ngobrol-ngobrol sama Oma ini cuma pengen kepo-kepo sedikit aku pengen nanya-nanya seputar single parents jadi menjadi ibu tunggal kayak mama aku mama kan sudah bercerai dari papa ya mama masih inget nggak dulu pertama kali mama menikah umur berapa? mama cuma sekalian menikah 19 tahun oke mama menikah umur 19 tahun kalau yang muda kalau yang muda guys sepertinya mama udah gatel ya dulu ya 19 tahun guys iya papa dulu umur 22 beda 3 tahun tuh mereka sama-sama gatel guys masih sekolah jadi masih sekolah jadi waktu itu berarti udah lulus SMA ya mama ya papa juga mau udah mulai masuk mulai kuliah ya jadi mama papaku memang menikah muda tapi di masa itu memang menikah muda hal yang wajar ya di jaman mama iya juga sih orang tua protes tapi maksud aku kalau sekarang ini kan umur segitu kayaknya muda banget gitu kalau di jamannya mama dulu maksudnya masih banyak yang memang menikah muda iya iya kan nah ma waktu mama memutuskan menikah usia 19 tahun itu kenapa ma? alasan mama apa? hmm mungkin mungkin cinta buta? bukan mungkin dulu bisa sama oma kan orang tua tinggal di menado oke terus mama tinggal sama adiknya mama oma oh iya iya sama om ya iya terus udah gitu pas ketemu papa mungkin mama dibohongin papa kali ya kenapa? gak cepet kawin oh maksudnya gombalan rayuan gombalan mautnya itu berhasil gitu ya makanya guys kita para wanita jangan tipis kuping deh mendengar rayuan-rayuan gombal-gombal itu ya soalnya oh jadi pada saat mama mama usia 19 tahun mama tinggal mama di Jakarta ya berarti ya iya mama di Jakarta sedangkan orang tua di menado mama merantau di Jakarta dan ketemu papa di Jakarta lalu jatuh cinta disitu karena rayuan-rayuan gombal itu akhirnya lulu dan akhirnya mama mau menikah muda iya oke aku mau tanya emak misalkan waktu bisa diputar kembali mama menyesal gak menikah muda? hmm itu namanya gak sportif enggak lah gak menyesal jadi kan udah punya anak udah menikah udah punya anak 5 oh jadi mama bahagia aja ya setelah mama sekarang disyukurin aja disyukurin ya tapi maksudnya kalo misalkan mama belum punya anak mama bisa kembali lagi di masa itu lebih memilih apa mam kayak menyelesaikan sekolah dulu atau enggak sih mama tetep pengen nikah muda menyelesaikan sekolah dong oh menyelesaikan sekolah iya dong tuh guys makanya buat kalian nih mungkin yang di rumah-rumah yang baru mulai lulus-lulus SMA terus udah mikir nikah aduh jangan jangan ya ma ya jangan jadi sebaiknya tidak ya ma ya terus menurut mama plus minusnya menikah muda tuh apa sih? negatifnya dulu deh ma negatifnya dulu negatifnya ya belum siap mental belum siap mental sekolah gak keterus bikin kecewa orang tua karena harapannya harapannya maunya sekolah dulu sebenernya jadi mungkin bisa dibilang mental kali ya secara mental misalkan punya problem masalah keluarga punya masalah rumah tangga namanya menikah muda umur 19 terus mama langsung punya anak banyak lagi kan gak tanggung-tanggung guys dan dulu papa pengen punya anak laki-laki jadi mama coba lagi coba lagi ternyata Tuhan kasih perempuan perempuan semua untung gak sampai 12 ma ha? untung gak sampai 12 makanya mama menyerah oke jadi mama menyadari dan harus bersyukur perempuan laki itu semua semua tuh karunia Tuhan pemberian Tuhan oke jadi waktu itu jadi mama menikah sama papa menikah muda negatifnya menurut mama ya pasti sekolah gak keterus saat itu mama tidak bisa komitmen untuk menyelesaikan sekolah lah ya terus orang tua juga kecewa karena kan harapan pasti mama pendidikah bisa selesai terus secara mental mama menyadari belum siap 100% ya Maya gak usah yang menikah muda yang menikah cukup umur aja yang udah tua aja ya menghadapi rumah tangga aja belum tentu juga siap ya Maya apalagi yang muda bener gak ma? pasti dong terus positifnya apa menikah muda? yang mama rasakan? positifnya yang mama rasakan kata orang-orang ya wah enak ya ibu ya punya anak 5 udah gede-gede tapi ibunya masih sehat masih muda gitu jadi mungkin positifnya pada saat anak-anak sudah besar kayak mama aku ini usia 63 tahun mama punya anak 4 perempuan semua 5 tapi meninggal 1 ya 5 tapi 1 almarhum dan dari 4 anak mama ini mama sudah punya cucu total 13 cucu ya Maya 13 cucu di usia mama 63 tahun jadi di usia mama 63 tahun ini mama udah punya cucu 13 orang terus ya bener sih emang itu aku ngakuin memang udah enak lah sebenernya ya karena menurut aku pengaruh juga sih kalau kita menikahnya memang cenderung lebih tua pasti juga usia sama anak kan semakin jauh ya Maya apalagi tenaga pikiran semua karena kan menurut aku memiliki anak itu gak sekedar kita melahirkan terus udah kita harus ada waktu harus investasi tenaga juga dan itu dibutuhkan waktu dan kesehatan tapi bukan berarti karena udah faktor U ya guys faktor U terus akhirnya buru-buru menikah itu juga salah ya Maya jangan sampai karena faktor usia jadi yaudah deh mungkin udah jodohnya ya yaudah deh sikat aja semua yang penting menikah itu buat aku sih aku gak setuju mama kan setelah menikah mama langsung hamil atau mama tunda dulu kehamilan saat itu enggak sih kalau dikatakan gak boleh kayak begitu oh jadi mama langsung hamil setahun setelah menikah yang pertama Kak Siska ya terus almarhum terus mama hamil Kak Dian di tahun berapa? 77 77 lalu Kak Vivi Kak Vivi 80 80 lalu Putri 85 terus saya aku deh 87 untung hanya 5 guys ya 4 sekarang yang masih hidup coba sampai 12 repot semuanya ya kenapa mama mau punya memang anak mama udah planning pengen punya 5 anak atau kenapa mama? enggak kalau di keluarga papa itu kan kalau orang pelembang itu kan ada papa itu ada kemas sama nyimas jadi harus ada laki biar supaya dapat galarnya kemas oh jadi keinginan papa papa pengen punya anak laki-laki iya jadi di tes tuh guys anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima semuanya bidadari guys jadi nyimas semua jadi papa belum dapat anak laki-laki makanya penasaran akhirnya dicoba terus gitu ya Maya oke ma pada saat aku lahir di tahun 87 mama usia berapa saat itu? masih inget enggak? masih 31 wow guys coba ya aku bayangin ya kamu 33 baru 1 aku 33 tahun satu anak mama 31 lebih muda dari aku udah lima guys aku enggak kebayang sih aku enggak kebayang perasaan waktu berpisah di usia umur 31 tahun masih muda ya ma sebenarnya 31 tahun punya anak 5 cuma itu perasaannya apa? selain sedih wah apa yang mama bayangkan tentang masa depan saat itu? mungkin ada kekecewaan lumayan 1 tahun ya 1 tahun 1 tahun rasa kecewa rasa kecewa terus mau berpikir harus wah aku harus hidup harus tegar ini karena anak aku kan 5 apa 4 yang ada perempuan semua gimana masa depan mereka ya mama akhirnya gak mau pikir udah aku masih punya kaki 2 tangan 2 aku harus sehat aku harus cari apa sih buat masa depan anak-anak perjuangan mama masih muda menikah muda memiliki anak di usia muda lalu bercerai di usia muda 31 tahun for me it's not that easy aku rasa semua wanita setuju ya aku inget banget waktu aku masih kecil mungkin pada saat TK udah mulai banyak bisa mengingat ya maya aku kan hidup sama mama kalau kalian pernah udah nonton youtube channel aku sebelumnya aku udah sempet sharing sama kakak aku yang kakak aku yang pertama kadian mengenai masa kecil aku kalau aku ikut mama dari usia 1 tahun ya maya lalu mama terpaksa aku tau banget terpaksa mengirimkan aku ke menado saat itu karena kondisinya mama harus bekerja ya maya daripada mungkin dititipin ke tetangga dititipin sama asisten rumah tangga mama juga gak tenang tapi kalau sama oma opa kan lebih tenang ya maya ya 5 tahun karena ya betul abis TK aku di oma opa perasaan mama saat itu mau menyerahkan anak mama ke oma opa tuh rasanya gimana nih ceritanya waktu itu mama waktu udah pisah itu mama tuh gak kasih tau opa oma sebenernya oh jadi belum kasih tau belum kasih tau tapi mungkin udah denger-dengar dari pokoknya waktu pisah mama taunya mama diem mama sendiri aja jangan kalau perlu keluarga gak ada yang tau karena pasti mama karena mama pisah kayak gak pisah gitu sama papa jadi papa masih mau harus balik lagi-balik lagi gitu iya 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 dari papa sendiri masih berharap mama untuk bisa bersamalah ya? iya tapi karena keputusan mama udah bulat akhirnya opa telepon mama gitu loh oh orang tua iya terus ingin main ke Jakarta akhirnya disitu ketahuan baru mama cerita yang mana mama udah pisah gitu oke terus akhirnya mama bilang boleh gak kalau Sandy tuh ke menado dulu bawa ke menado dulu biar mama bisa sendiri bekerja bisa tenang gitu nah terus opa bilang iya senang banget opa kan karena opa dulu guru iya jadi pada saat mama berpisah dari papa mama belum berani cerita-cerita ke orang tua gitu kan karena waktu itu kan waktu menikah awal-awal kan orang tua soalnya ibaratnya belum setuju ya mak karena mama masih muda banget gitu kan jadi pada saat mama berpisah pasti ada rasa takut juga ya mak cerita ke orang tua kan aduh gak denger-dengerin orang tua sih bener setaku ya malu karena kan dulu orang tua memang belum boleh malu deh gitu kan tapi kan gimana pun orang tua akhirnya menerima mama kan dan akhirnya mama cerita juga tentang perihal rumah tangga mama dan situasi mama terus pada saat opa merawat aku mama bekerja di Jakarta iya gimana perjuangan mama apa yang membuat mama akhirnya oke saya harus bekerja perjuangan mama tuh bekerja tuh seperti apa wih dong mama udah punya mama bener-bener udah punya prinsip yang mana mama pisah pisah bukan untuk mama seneng-seneng atau termakan sakit hati dengan masa lalu mama justru mama pisah ini bener-bener mama untuk demi untuk anak-anak gitu jadi di pikiran mama mama harus berjuang banding tulang untuk anak-anak itu aja harus lebih daripada jangan-jangan seperti saya harus lebih daripada saya jadi karena aku inget banget guys mama karena satu hal yang aku pelajari dari mama mama itu mama pekerja keras jadi dari aku kecil aku tuh inget banget mama itu itu kerja selama itu halal selama itu bener mama itu bener-bener kerja keras banget untuk bisa masuk anaknya untuk bisa menafkahi anaknya seorang diri ya Maya dan aku inget banget mama itu pernah bekerja sebagai asisten pribadi mama juga pernah bekerja berjualan bakso mama inget nggak ya dan mama tuh memang orang yang nggak bisa diem gitu loh jadi mama bener-bener apa ya selama bener kata mama selama kaki saya bisa bergerak tangan saya bisa bergerak ya saya akan bekerja sampai sekarang pun ya guys ya kalau nggak dikasih tau ya memang nggak bisa diem gitu loh itu memang mama gitu ya ma kenapa mama nggak berfikir untuk ah saya mau menikah lagi deh kan masih muda hmm kenapa nggak buat mama pernikahan itu hanya cukup untuk sekali apalagi mama tuh udah punya anak ya hmm dan anak mama perempuan mama pikir jauh ke depan hmm nanti makin lama anak saya makin besar gimana hmm kalau papanya udah kawin lagi hmm terus mamanya kawin lagi terus anak saya jadi apa hmm nanti saya punya anak lagi ya kan otomatis terus papa juga kan bisa punya anak lagi terus anak-anak saya terus kemana buat mama nggak perlu oke buat mama mama udah bersyukur udah terima kasih mama udah punya turunan udah punya anak dan mama bener-bener dipikiran mama adalah bagaimana cara biar supaya anak saya bisa bahagia bisa happy bisa sekolah bisa jadi pintar jadi mama mama bener-bener waktu mama itu cari bagaimana bekerja cari nama buat anak-anak ini menarik ya buat aku ya guys jadi buat aku of course aku tidak setuju dengan yang namanya perceraian apapun itu alasannya secara iman kita itu tidak dibenarkan tapi satu hal yang menurut aku perlu di appreciate dari mama adalah mama memilih untuk tidak menikah lagi dan setelah mama bercerai dari papa tidak menikah lagi hidup mama itu bener-bener untuk didedikasikan untuk anak gitu mama jadi mama memang setelah saya berpisah saya bukan mencari kebahagiaan saya sendiri lagi tapi saya ingin memberikan kebahagiaan itu untuk anak-anak lewat kerja keras mama jadi lebih baik kalau saya sudah memilih untuk berpisah bercerai status saya sebagai istri tidak ada tapi sebagai ibu itu jadi prioritas ibu karena memang mama waktu pisah itu bukan mau jago-jagoan oh pisah aku bisa cari ini kamu bisa cari itu bukan itu ya bukan jadi memang niat mama dari muda itu kita berpisah karena saya sudah tidak sejalan lagi iya tapi bukan untuk ada dendam saya mau menikah saya setelah berpisah saya mau cari yang lebih baik dari kamu tidak itu ya maya jadi mama memang membunuh keinginan kedagingan kedagingan mama keinginan apa ya bisa dikatakan keinginan sesaat mama tapi benar-benar fokus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan lewat anak-anak mama wow dan honestly kalau aku di posisi mama belum tentu aku sanggup dan bisa aku pikul sendiri gitu loh guys ma ada gak sih yang maksudnya yang benar-benar ayo kalau saya mau menikahi kamu dengan menerima keadaan kamu yang sekarang ada gak yang segitu seriusnya sama mama? mau tau aja iyalah ada oh ada ada, dulu mantan pacar mama sebelum ketemu papa ketemu papa oke gitu dulu masih sama-sama sekolah terus kan mama ke Jakarta akhirnya dia patah hati patah hati dan ternyata dia udah lulus kuliah dia cari mama oke ya terus akhirnya dia minta kan dia lihat mama udah pisah dia mau balik sama mama oke tapi dengan syarat dengan syarat dia mau married sama mama tapi dengan syarat karena dia mau tinggal di luar ya di luar negeri di luar negeri oke minta bawa hanya Sandy aja gitu loh jadi mama waktu itu pada saat mama hidup sendiri setelah bercaya sama papa ada yang mau serius nikahin mama yaitu mantan pacar mama sebelum ketemu papa iya iya saya mau menikah tapi setelah menikah mama mau dibawa ke luar negeri tapi yang boleh dibawa anaknya cuma satu maaf guys anaknya ada empat jadi paketnya empat ya maya jadi dia cuma mau bawa satu enak aja jadi di situ aja mama langsung berfikir oh mama gak mau jadi mama bilang enggak lah oke mama hebat ya maksudnya mama bisa hidup sendiri sendiri dan mama pasti disibukan dengan bekerja ya maya sekarang gimana ma mama kan saat ini masih sendiri juga bahagia gak ma dengan kesendirian mama selama udah puluhan tahun ya maya mama gak merasa sendiri kok enggak kan udah punya anak-anak sudah punya anak sudah punya cucu iya iya udah gitu mama punya Tuhan Yesus juga yang jaga sama mama betul betul itu kepala rumah tangga mama udah betul betul udah mencukupi udah gak enggak betul betul oke wow jadi gak merasa sendiri mah ada dan kalau mama pengen liat papa juga masih bisa liat uh hahaha iya kemarin aku kan main ke villanya papa terus papa request spesifik loh bawain saya makanan menado lihat di saya uh kangen ya mama menado gitu mah dua orang request loh jadi ya tapi aku bersyukur sih maksudnya papa itu udah kayak udah kayak keluarga aja semua baik betul yang lalu ya biar berlalu yang pasti sekarang ini mama udah menaburkan benih-benih papa udah mama udah bikin semua anak papa jadi baik semua buat mama itu udah satu anugerah di hati mama anugerah di hati mama sampai sekarang kepuasan ya kebahagiaan tersendiri ya maya jadi well aku bersyukur mulai dari semua dari semua kisah mama saat ini menurut aku satu hal yang aku pelajar dari mama mama itu memang wanita yang pekerja keras wanita yang kuat dan tidak semua wanita bisa untuk bertahan sedemikian lamanya membesarkan anak tanpa seorang pendamping it's not that easy jadi biasanya kita aja nih dulu ya putus cinta aja udah wuuu gitu kan apalagi yang sudah melewati pernikahan bertahun-tahun ya mama ya mama menikah sama papa 15-16 tahun dan setelah itu mama bercerai di usia muda mama tidak menikah lagi sampai hari ini dan itu yang aku hargai dari sosok mama dan buat aku itu tuh pengorbanan yang luar biasa padahal bisa aja sebenernya keputusan mama aku saat itu dia masih muda dia bisa menikah lagi terus mungkin bisa punya anak lagi dan belum tentu bener kata mama tadi perhatiannya itu bisa sepenuhnya untuk anak-anak gitu loh iya dong iya kan begitu-begitu keluar sendiri dari hati gitu ya berbicara dengan hati seorang ibu berbicara dengan hati aduh gimana nih anak saya nggak sedampang itu gitu kan kita mau cari apa cari bahagia-bahagia untuk mama tapi gimana anak-anak saya nanti gitu jadi mungkin bisa dibilang mama juga menyesal sudah bercerai juga sudah gagal dalam rumah tangga jangan sampai setelah gagal dalam rumah tangga gagal juga mama merawat anak-anak mama bener ya karena dengan mama menikah lagi otomatis perhatian juga akan terbagi mungkin bener kata mama mungkin saya akan punya anak lagi begitu punya anak lagi juga gimana nih dengan anak-anak saya dari suami yang pertama jadi banyak banget yang mama pikirkan dan itu menurut aku wow banget sih guys tapi bukan berarti artinya kita harus berpisah ya guys ya dari kisah ini bukan itu tapi dari kisah ini aku melihat bahwa kehidupan mama aku itu segitu kuatnya untuk menekan ego di dalam dirinya dia untuk dia mencari kebahagiaan diri dia sendiri daripada dia egois daripada dia fokus ke dirinya tapi dia bener-bener saya mau hidup saya berarti buat anak bener gak ma? itu aja apa kira-kira pesan mama untuk mereka yang mungkin berpisah di usia muda terus dengan punya anak gitu dan anaknya harus dirawat seorang diri apa pesan mama? ya harus berjuang demi untuk anaknya lah harus berjuang ya kalau menurut mama dia harus fight 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 buat anaknya jangan mencari kebahagiaan diri sendiri dulu gitu ya Maya jadi harus bertanggung jawab dengan apa yang coba kita telah dulu ya lihat dulu kalau memang bisa pertahankan dia untuk menghidupi sendiri kenapa enggak tapi ya kalau memang dia ingin untuk bersuami ya enggak salah juga ya enggak salah juga gitu tapi harus benar-benar lebih ekstra hati-hati ya Maya tangan menjawabnya enggak gampang juga tidak gampang karena bagaimanapun endingnya belum tentu dia happy juga gitu karena pernikahan kedua tidak ada jaminan seseorang menjadi lebih bahagia juga ya Maya jadi wow pembicaraan kita tentang single parents begitu dalam well buat aku aku angkat topik ini sebenarnya aku ingin belajar dari mama gitu ya karena aku dibesarkan kan dari kedua orang tua yang berpisah dari aku kecil one thing dalam rumah tangga aku sekarang begitu aku mau menikah dari dulu dari aku remaja terus aku beranjak dewasa sampai aku menikah satu hal yang aku enggak mau ikutin dari kedua orang tua aku adalah perpisahan karena gimana pun dalam perpisahan tuh pasti banyak luka ya enggak mah enggak cuma luka untuk diri sendiri aja tapi luka untuk anak-anaknya juga walaupun dengan adanya waktu ada proses healing penyembuhan tapi kan proses healing penyembuhan itu kan banyak banget harga yang harus dibayar psikologis anak terus juga kehidupan anak terus yang pasti contoh ya jadi begitu aku mengetahui orang aku orang tua aku berpisah dari kecil aku tuh tidak mau begitu aku menikah itu aku lewati jadi itu bener-bener menjadi fondasi buat aku seperti ada sesuatu benteng di dalam hati aku supaya itu tidak terjadi sama diri aku dan aku belajar dari kehidupan orang tua aku yang berpisah dari aku kecil so disini sebenernya yang aku lihat dari seorang single parents adalah kita bisa belajar dari sudut pandang mana nih so single parents yang aku pelajari dari mama bagaimana mama menyikapi kegagalan rumah tangga mama secara pribadi dengan mengubah kehidupan mama untuk mendedikasikan hidupnya untuk anak bukan untuk dirinya sendiri lagi buat aku kesalahan apa yang kita lakukan di masa lalu itu bisa kita ubah dengan keputusan apa untuk masa depan kita setuju gak ma? setuju yang penting akhirnya bahagia ya maya aku mengucapin terima kasih banyak buat mama sudah membesarkan aku gak cuma aku, Kak Dian, Kak Vivi, Kak Putri semuanya jadi payah mama, kerja keras mama selama ini aku tahu banget gimana mama membesarkan kami bukan hanya dengan kasih sayang tapi dengan kerja keras yang luar biasa I love you mama so guys jadi obrolan kita di malam hari ini kebetulan saat ini sudah malam kiranya bisa bermanfaat buat kalian untuk kalian yang mungkin ada di kondisi single parents kayak mama tetap semangat kalian pasti bisa berjuang kalian pasti bisa melakukan hal yang lebih baik untuk masa depan kalian dan yang pasti bisa memperbaiki apa yang kita lakukan di masa lalu so thank you so much udah nonton youtube channel aku jangan lupa subscribe dan aktifin tombol lonceng kalian supaya kalian bisa update video terbaru bye hi guys thank you for watching my youtube channel biar aku semangat jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifin tombol lonceng kamu supaya kamu bisa tahu dan update tentang video terbaru aku see you on my next video